Terima kasih telah menonton! 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 Untuk main kabaret lah Nyanyi lah, apalah Nah gue juga dulu, dari dulu tuh Ikut-ikutan lomba-lomba nyanyi Lomba acting Lomba-lomba gitu tuh, dari jaman dulu kan Nah, berkesenian banget lah Pokoknya, nah Terus waktu-waktu gue masuk majalah Mangle, majalah Mangle tuh majalah Jawa Barat Khusus, khusus majalah Jawa Barat Nah Ceritanya pada jaman itu tuh kan Majalah-majalah yang populer itu Adalah aneka Yes, gadis gitu ya Oh tuh derajatnya beda ya? Iya, derajatnya beda, nah jadi Bayangan orang tuh kalau masuk majalah itu Berarti populer, keren Nah tiba-tiba gue masuknya majalahnya majalah Sunda Suatu saat Di sekolah itu, ada pelajaran Bahasa Sunda Dibagiin lah semua majalah-majalah yang berbahasa Sunda Salah satu kelas Ada yang nemuin foto gue Terus dibilang Eh malu-maluin, katanya mas Masa anak SMA Pasundan 2 Masuknya majalah Mangle Katanya gitu, gue gak tau nih orangnya masih inget apa gak kalau gue ceritain ya Nah gaya ngomongnya tuh gini Bahasa Sunda ya dia ngomong Oh ngerakun atuh mainnya budak Pasundan 2 Sub majalah Mangle, oi ngerakun Itu masih ada nih Masih aduh terekam banget cara dia ngomong Suaranya Yang akhirnya Karakter yang dia mainin itu ya Yang akhirnya karakter itu gue ambil untuk karakter si Nur Si Nur Namanya Nur juga? Nur, namanya bukan Nur Kalau Nur itu ngambil dari nama gue sendiri Oh sih karakter itu yang gue mainin Itu yang gue ambil Oh jadi kalau macem-macem dia, lu dijadiin bahan bercandaan Tapi bukan bahan bercandaan, kan gue observasi ya Gue observasi terus gue Terus gue inget-inget Nah waktu itu tuh si anak sekolah kan mintanya gue Jadi ada satu tokoh yang gue bikin juga namanya Erna Nah tadinya anak sekolah tuh gue mau jadi Erna Cuman gue bilang Kayaknya jangan Erna deh, mendingan gue bikin karakter lain deh gitu Si Nur ini Eee, gue bikin deh Nah gue bikin tuh karakter si Nur ini Kalau dandanannya sih, dandanannya juga gak begitu Dandanan gue nyari-nyari aja Itu gue ambil lah dari Itu, gaya ngomong makannya ngomong Nah lu dibully-bully Terus kemudian Gue tuh kalau dibully Gak pernah lawan Si Bego ya Nangis gitu ya Nangis Masa orang kayak lu nangis? Kan ini dulu SMA Nangisnya biasanya kayak gimana metodenya Sendiri di kamar terus gini Nginget-nginget tes Inget-inget nangis Berasa sakit hati anaknya kan Terus abis itu gue curhat nih sama bapak gue tuh Nah bapak gue kan demen baca Dia tuh selalu kasih buku ke gue Ini baca ini Ada dulu tuh inget gue bukunya Being happy Jadulnya tuh Gue baca-bacain buku-bukunya adalah bukunya Andrew Matthew Siapa-siapa-siapa Terus gue baca-baca Umur berapa itu? Itu SMA SMA Belasan lah ya? Ya masih belasan mungkin sekitar 16 Karena gue masuk SD tuh umur 5 tahun Lebih cepet Nah itu udah mulai tuh sering-sering baca Nah gue tuh punya kesenangan sendiri gitu Baca buku-buku tentang perilaku-perilaku manusia Terus misalnya tentang psikologi yang gitu-gitu tuh gue tuh seneng Interest lo kesitu Jadi kalo baca tuh kayak seneng gitu dibanding misalnya suruh baca buku apa misalnya Novel cewek tuh Enggak gak suka novel gue Kalo cewek tuh lebih ke emotion dia suka berimajinasi Makanya novel itu kan jalan ya Karena kan dia membayangkan Lo gak kesitu ya? Enggak Malah lebih sukanya ke yang gitu-gitu Nah setelah karena gue baca-baca itu Akhirnya gue cari cara untuk menemukan gimana caranya Biar gue meskipun dibully begini Tapi gue gak terpuruk Oke Di jaman-jaman itu tuh Jadi yaudah gue marah-marah Apa Kalo bahasa Sundanya tuh insalanya Zaman dulu tuh gue adat-adatan gitu Gitu Pundung gitu Pundung Tapi Tapi Di rumah Oke Jadi gue tipe orang yang pulang sekolah pulang Pulang sekolah pulang Bete-bete-bete Nangis sendiri aja Kalo gak Gue tuh demen ngoprek aja Apa aja Ntar-ntar gue liat Sendal jepit Begitu bentuknya Ntar-ntar gue bikinin kasih payet-payet Gitu Gak bisa diem juga Gak bisa diem Terus misalnya tau-tau Ah pengen bikin rok Rok-rok sendiri Gue ngejahit-jahit sendiri Kayak gitu Oke Jadi gue lebih suka di rumah Daripada Keluyuran Gitu Rina Nausea itu suka menyendiri Dalam penyendirinya dia Dia tuh sangat bahagia dengan pola berpikirnya Dia selalu menemukan sesuatu yang baru Seperti itu Oke berarti Oh yang menarik adalah Lu bukan wanita muda yang tumbuh dengan bebas Artinya Lu mengenal pacaran di usia SMP Gue udah pacaran Oh mbak Salah dong Tapi kan jaman-jaman dulu tuh Suka-sukaan Oh tapi pacaran baik-baik aja kan Iya Yang kayak cuman suka-sukaan aja Kayak ya ada lah pegang-pegang tangan gitu ya Nggak nyampe sequel Enggak Ah cowoknya pahaya itu mah Iya kali ya Lu nungguin nggak? Nungguin Oh cowok masa enggak Enggak Karena gue Nungguinnya nggak Lu gua doangat gitu Eh nggak tau ya Dulu tuh gimana ya mikirnya gue Eh nanti tuh Gimana ya dulu Asik ya ngeliat Rina Nausek kembali ke masa dulu ya Pokoknya ngerasa kayak Apa ya Karena nggak mikir apa-apa ya Kalau sekarang tuh gue ada Ada kepikiran Misalnya Gue melihat fisik gue sendiri Dulu tuh nggak kepikiran kan Gue ke fisik gue Fisik gue tuh kayak gimana sih Gue nggak ngemikirin itu Lah yang lu pikirin Itu kan beda Kalau cewek-cewek kan Pasti sangat melihat fisiknya dia Kenapa lu nggak melihat fisik lu sendiri Itu tuh baru sekarang-sekarang menyadarinya Tunggu dulu Kenapa lu melihat fisik lu sendiri Nggak tau Jadi gue tuh kayak Nggak ada misalnya kepikiran Oh gue tuh Lu nggak merasa diri lu cantik saat itu Nggak jadi gue nggak ada kepikiran Oh gue tuh cantik ya Atau gue tuh ternyata kurang cantik Nggak ada kepikiran kesitu Lu pikiran lu kemana? Nggak tau Fokusnya ke yang lain kali Apa? Ya itu Buku-buku kali yang gitu-gitu Yang Knowledge Pengetahuan Knowledge Belum segitu-gitu juga sih SMP Apa ya dulu yang gue pikirin Karena kan Di keluarga itu Keluarga gue tuh Ininya Apa Ini alien nih Alien Alien Lu udah tes darah lu Kenapa ya? Ada unsur alien Darah biru Oh baik Miru Jadi keluarga gue bukan tipe-tipe yang gitu kali ya Apa gimana ya Nah ini menarik nih Mungkin jadi gue nyipun juga kebawa Udah biasa Tapi mulai-mulai menyadarinya itu Setelah gue dikata-katain pesek Itu baru gue mulai-mulai menyadari Oh emang? Emang pesek ya? Emang gimana? Nah emang baru gue liat-liat diri gue gitu Terus baru gue ngebanding-bandingin diri gue sama orang lain Umur berapa tuh? Iya ya mungkin SMA SMA ya SMA Tapi abis itu lupa Setelah gue masuk kuliah Dari SMA tuh sempet gitu Gue mulai ngebanding-bandingin Tapi Kayak udah tau-tau lupa aja gitu Nah pas gue masuk kuliah Itu Gue ngerasa Justru gue ngerasa gue Paling Bersinar Oke Oh udah mulai ada begitu ya Akhirnya normal ya Allah Gue dari tadi ngobrol kayaknya Bukan ngobrol sama manusia Iya 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 Tapi berarti kan ada prosesnya gitu Alhamdulillah Awalnya itu gue kagak liat-liat fisik Pokoknya gue pake baju tuh Gue kayak cowok aja Pake-pake celana pendek gitu-gitu kan Nah Pas gue masuk kuliah itu Gue ngerasa di kampus gue itu STSI Dulu namanya sekolah tinggi seni Indonesia Bandung kan Gue ngambil jurusan teater Nah di jurusan teater itu tuh Cuman Sedikit orangnya Jadi mungkin sekitar Cuman 20-an Mahasiswa kali Kurang menarik sih memang Iya Gak ada Pokoknya itu di sekolah itu sepi Dari jurusan-jurusan mana-mana Nah cuman Gue merasa Pas gue masuk ke teater itu Gue merasa Gue Paling main serang disitu Mencerang tenang Mencerang teh Paling Apa namanya Glowing lah ya Glowing Paling menarik lah Karena gue ngerasa gue putih sendiri Di grupan teater itu Nah itu tuh diperkuat sama Pernyataan-pernyataan para senior Banyak yang sebel juga dong Kalau kayak gitu Pasti cewek-cewek Banyak Banyak dong Berarti lu termasuk Banyak gak disukain cewek-cewek ya Yes Gue dari dulu Kalau kerjasama sama cewek Ada aja masalahnya Ada aja mau apapun itu Selalu ada Kalau kerjasama sama cewek Selalu ada Nah tapi Jadi dulu Pas kuliah itu Justru Apa ya Yang mengubah pola pikir gue Yang mengubah Banyak-banyak gue Cara berpikir gue Jadi berubah tuh Justru setelah masuk di kuliah itu Paling banyak Pengaruhnya gitu Kenapa? Karena kebanyakan Penghuni kampus itu Mereka filosofis kan Pemikir-pemikirannya Anak-anak iya Kesenian gitu kan Mereka baca-baca buku juga Sama jadi kita kalau ngobrol tuh Wah ngobrolin tentang penyutradaraan Pemeranan Gini-gini Terus tentang budaya Apa segala macem Nah dari situ Mulai-mulai ada Apa ya Beda pandangan tuh Nah gue dulu pernah Ada pacaran nih Zaman kuliah nih Si pacar gue itu Mungkin melihat Gerak-gerik gue Perilaku gue Yang terlalu Merasa Lu tuh Terlalu merasa Lu tuh cantik Lu merasa Kalau lu tuh Oh banyak disukain Gitu Dia gak ngomong Dia tuh cuman gini aja Biasa anjir Tapi itu Dia tuh cuman Satu kata itu Terus gue nih langsung Langsung berubah Enggak bukan down Tapi gue langsung berubah Saat itu juga Jadi kayak gue ngerasa Gue paling bisa Gue ngerasa Gue paling Jadi kita bikin-bikin Satu film pendek Sendiri kan Begitu ngeliat hasilnya Gue tuh sambil Ngomentarin gitu Jadi liat di monitor Terus gue sambil Ngomentarin Masa Supir angkot Gini ngomongnya Gitu Ih kalau gue yang jadi Supir angkot Supir angkot gak gitu Ngomong cara ngomongnya Gak semua begini Nah terus Tapi dia tuh kayak Kayak ngeliat gue Terlalu banyak komentar kali ya Gitu terus akhirnya Ya biasa aja lah Biasa aja Maksudnya gak usah terlalu Lu agak berlebihan aja Akhirnya dari situ Gue jadi dengan sendirinya Gak tau Tau-tau menahan aja Komen-komen itu tuh Berarti si cowok lu itu Ngaruh juga ya Terhadap pembentukan lu juga ya Salah satunya itu Berarti lu sayang banget ya Pada saat itu Pada saat itu iya Pada saat itu iya Cinta pertama masuk ya Bisa dibilang iya Nah lu kan tumbuh menjadi sosok yang kritis pasti kan Ya kalau menurut gue mah Ya kritis Kritis itu kan Standar lah ya Itu kan maksudnya Penilaian kritis itu Dari Kalau dari Tarol lah Misalnya kalau dari Siapnya Dari lu Misalnya ada filsuf Yang nilai gue Ya mungkin menurut filsuf ini Itu perspektif Gue kali Ya misalnya kali Ya mungkin gak terlalu kritis Kritisnya belum nyampe situ Misalnya gitu Tapi lu menilai diri lu sendiri Cukup kritis gak? Gue menilai diri gue sendiri Cukup kritis Opini lu tentang diri lu sendiri Di dalam kehidupan? Gue teh berpikirnya Jadi gue merasa Tadinya gue merasa Bahwa gue tuh Berpikir beda Dari kebanyakan orang Tapi sekarang gue berpikir Bukan beda dari kebanyakan orang Cuman agak berbeda Dari orang-orang yang gue temuin Aja di sekeliling gue Iya Mungkin kalau di luar itu Mungkin ada yang Sama kali Mikirnya Cara mikirnya Cuman gue gak ketemu aja Sama orangnya Kemudian Apa yang akhirnya Satu titik Atau kondisi Yang kamu bisa ingat Yang sangat mempengaruhi Pandangan kamu Secara keseluruhan Terhadap dirimu Dan hidupmu Sebelum menuju ke 2017 Apa? 18 2017 Sebelum menuju ke situ Itu kan gue di 2014 Itu Gue di industri Hiburan itu Udah agak Lebih Lebih banyak gitu Lebih padat gitu Ibaratnya Lebih banyak kerjaan lah Udah lebih banyak Terus Lebih dikenal gitu Lebih laku Dibanding sebelumnya kan ya Nah gue bergabung Dengan banyak Orang Mau artis Mau bukan artis Mau selebritas Mau siapa aja Pokoknya gue lebih Bergabung Dengan lebih banyak orang Gue sempat Terlenak Masuk Ke Apa ya Ke Kondisi yang sebenarnya Itu bukan gue Jangan berfilosofi ya Ketemu Enggak Enggak Ini filosofi kagak ada Di sini bukan pelajaran filosofi ya Makanya gue kasih contoh aja ya Jadi misalnya nih Ada perkumpulan Yang kalau ketemu tuh Pasti Iya tuh Si ini Ini Oh iya Oh iya gitu ya Oh itu Oh itu tuh Ini Iya Emang gini Gue bukan tipe yang gitu Tapi pada saat itu Gue sempat Masuk ke wilayah itu Oh lu jadi ikut Ngobrol lah Jadi ikut Ngobrilawati ya Bahasa baru lagi Seru soalnya Iya Dan memang paling enak tuh Membuka bahan obrolan Paling enak Ngomongin orang Oh itu gurih 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 Renyah Hmm asoy Karena kita lupa Iya Kalau kita sebusuk itu juga Iya iya Lanjut Jadi gue karena gue Gue kayak keenakan Terus akhirnya jadi Jadi bablas tuh Selama berapa Selama Mungkin gue baru menyadarinya Setelah setahun Dua tahun mungkin Mulai merasa munafiknya Mulai merasa munafiknya Itu ya setelah Dua tahun itu Aku baru menyadari Oh gue begitu ya Berasa munafik atau apa nih Yang anggar dirasa Jadi kayak perasaan Bukan perasaan Bukan munafik Bermuka dua Cuman jadi kayak Eh Perasaan Kok gue ngomongin si ini ya Oh iya ya Jadi yang gue sadarin itu Setelah Misalnya Si A Ngomongin si Anu Ke gue Terus gue tuh ngerasa Kok Kok gitu sih dia Ngomongin si ini Tapi dalam hati gue Eh Tapi gue juga kan Pernah gitu juga Gitu Nah gue juga pernah begitu juga Oh ternyata Begini ya Yang men-trigger Pemikiran itu apa Gue ada Akhirnya Bertengkar lah Ada pertengkaran lah Ada pertengkaran Nah pertengkaran itu Bikin gue mikir Akhirnya setelah gue mikir Oh berarti Daripada Begini Kayaknya Mendingan gue Menghindar Gitu Akhirnya gue menghindar Dari situ Barulah gue Oh iya Nah selama gue menghindar itu Gue baru kepikiran Oh iya ya Oh jadi Hanya hal itu Yang akhirnya Menjadi satu titik Dimana Pola berpikir lo Berubah banget Itu yang mengubah Cara pandang gue Terhadap Dunia Itu berbicara tentang Suatu hal yang berhubungan dengan Belief system Ya Salah satunya Belief system juga Terus kayak Ya lebih ke perjalanan Spiritual aja sih Ya spiritual kan Belief system kan Jadinya Oke Tapi kan Belief system Seseorang itu kan Pasti akan Mempengaruhi Pandangan-pandangan orang lain Apalagi lo public figure ya Dan pasti ketika Pandangan itu Bertabrakan Dengan mayoritas Pasti akan terjadi Guncangan besar Terjadi di lo Ya itu Kan gue sampai Meliburkan diri Tiga bulan Waktu itu Oh itu Gue meliburkan diri Tiga bulan Padahal yang hubungin banyak Iya Ayo disini Ngomong ini Ayo ngomong itu Sudah waktunya Bercerita Selama tiga bulan itu Gangguan psikologi Apa yang terjadi Oke Dan cara berpikirnya Gangguan psikologi itu adalah Jantung berdebar-debar Terus Kecemasan tinggi Sampai Sampai gak Pernah gak bisa tidur Sampai Dua hari Nanti tidur sedikit Bangun lagi Udah deg-degan Hanya itu berarti kecemasan Yang terjadi ya Tapi selama tiga bulan Itu enggak Selama tiga bulan Itu tiga bulan Tiga bulannya cemas Pas enggak Iya Tapi intinya itu Intinya itu Oke Dalam tiga bulan itu Lo menemukan pembaharuan Cara berpikir apa akhirnya Iya kayak misalnya gini Pas waktu Pas waktu Kejadian di 2000 itu Pas gue lagi dibully-bullynya Abis-abisan itu Gute kan Dasar seneng sendirian ya Berangkat lah Gute Terbang ke Inggris Sendiri Pasangannya enggak ada Kagak dong Emang kagak ada pasangan kan Belum ada Sendirian tuh Bener-bener sendiri Terus gue menemukan bahwa Oh Gue bahasa Inggris Gue kan Pada saat itu Bagus banget Bagus sekali Oke Sampai-sampai Kalau aku nanya jalan Sama orang Dia jelasin Aku tidak tahu Apa yang dia bilang Yaudah lu sendirian Oke Terus tapi Gue bisa sampai Ketempat-tempat Yang mau gue tuju Oke Pada saat itu Begitu gue Sampai ke tempat yang gue tuju Itu kayak Lah Gue lebih berani dari yang gue kira ya Ternyata Gitu Lah Ternyata gue lebih bisa dari yang gue kira ya Lah selama ini gue pikir Aduh gue takutnya begini Dah takutnya begitu Nah sampai akhirnya Jadi gue akhirnya berpikir Berarti Ketakutan-ketakutan lu selama ini Hanya ada di pikiran saja Berarti buku yang kita baca ada benernya tuh Iya Jadi kayak apa yang Kayak misalnya nih Gue tuh cepat sekali move on Kalau udah putus misalnya Oh gitu Gampang banget move onnya Karena gue menyadari bahwa Kesedihan itu hanya bertahan selama 30 menit Selebihnya hanya rekayasa pikiran belaka Jadi kalau gue mikir Gue putus nih Putus Ngurung diri di kamar Sedih Dipikirin dibayang-bayang Aduh padahal gue lagi ini Oh nangis Oh terus aja gitu Jadi tiap-tiap Misalnya ngeliat Apa gitu Ih pengen Dia punya pacar kayak gitu Ih pengen Jadinya begitu Jadi kan Tiga bulan Lu menyendiri Pembaruan-pembaruan Dari cara berpikir Oh ya tadi lu cerita nih kan Termasuk Jawaban-jawaban Atas pertanyaan-pertanyaan Yang belum terjawat Salah satu faktor yang telak juga Pastikan Pernikahan Sorry ya Pernikahan yang harus berpisah Itu pasti kan belum nemu jawaban juga Jadi selama tiga bulan itu Itu juga termasuk dalam Bahan materi berpikir ya Iya salah satunya itu termasuk Tapi Itu kan tiga bulan itu Itu tahun 2017-2018 Sekarang tuh udah berbeda lagi Jadi gue akan mungkin Besok lagi Gue akan pola pikir Gue mungkin akan ada Sesuatu yang baru Yang baru Yang baru Yang baru lagi Mungkin besok Lusa atau tahun depan Mungkin cara berpikir Gue udah gak kayak begini nih Barangkali Manusia akan terus Diperbarui cara berpikirnya Dengan usia yang bertambah Pasti kan Makanya kan Anak muda Yang udah berusia Pasti beda Dan kadang-kadang Kita tuh gak sadar Bahwa sebenarnya Permasalahan kita tuh Hanya ada di dalam diri kita sendiri Seperti kan Seperti itu ya Lu nemuin itu Gue nemuin itu Jadi segala sesuatu Kemudahan ataupun kesulitan Kita sendiri yang menciptakan Kalau dari lu sendiri Kesadaran lu datang dari mana Coba kok ini Ya dari beberapa pengetahuan Yang gue baca aja Jadi mengingat-ingat lagi itu Muncullah kesadaran itu Tapi kalau coba kamu cermati lagi Dari pengetahuan yang kamu baca Ada gak sih momen-momen Dimana pengetahuan itu Bersumber dari sesuatu Yang kamu tidak baca Oh iya Kan gak semua pengetahuan yang kita punya Gak selalu dari apa yang kita baca Pasti kan bisa dari yang kita alamin juga Nah itu salah satu yang gue Banyak mengubah pikiran gue juga Salah satunya ya lingkungan Gue melihat observasi sana-sini Melihat oh ini begini Kan itu juga bikin kita mikir juga kan Bukan selalu dari Apa yang kita baca Yang kita baca Nah kalau akhirnya lu memutuskan Tunggu ini sebelum gue kesana Ketakutan lu akhirnya saat itu apa aja Ada sempet takut Cuma gue pikir lagi Ya gue kan punya potensi Gitu Ya lu ada confidence di situ Itu positif Gitu ya Ya gue kan punya potensi Masa cuma gara-gara ini Masa tiba-tiba gini Dan yang ada di pikiran gue tuh Cuma gini Ada Nanti Bakalan Lebih kok Nanti bakalan Nah itu tuh Kekuatan pikiran itu Yang gue tarik terus Yang gue ketenang Enggak kok ntar bakalan lebih Dan gak tau caranya gimana Terus Kecemasan Menemukan pasangan baru ada gak? Ada sih Ada Ada lah selalu ada Takut nikah Takut nikah Sempet Sempet ada Iya Sempet Sempet mikir Tanya punya potensi Enggak maksudnya Gue potensinya tuh potensi di Kesenian Menikah tuh kesenian loh Oh iya ya semua juga seni ya Hati-hati bicara sama saya Oh iya ya semua juga seni Saya aktor yang lumayan loh Iya iya semua itu adalah seni Seni ya Seni dalam membangun rumah tangga Dan merusaknya Seni Itu juga seni Dan membangunnya lagi Iya 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 Maksudnya Nur keluar Oh iya Temennya nonton gak sih Kagak ada Kagak tau ya tuh orang Tuh orang akan inget atau enggak Gue gak tau Kalau temennya dia Yang jadi Nur Komen ya Tapi mungkin gak tau ya Gue kalau ketemu Yaudah kali Kali biasa aja kali Gak inget juga kali Eh sampe dimana gue tadi Itu seru tuh Apa tadi gue Takut-takut menikah Iya takut menikah Gue takut menikah Karena gini Yang melatar belakangi Semua pemikiran-pemikiran gue Kan bukan cuma satu hal aja kan Jadi banyak Baik dari keluarga Baik dari lingkungan Dari lingkungan temen Dari macem-macem gitu Nah maksudnya Kalau tadi kita bilang Tentang yang tiga bulan itu Gue mengubah pemikiran Sebenernya bukan Bukan waktu tiga bulannya Dari sebelum itu kan juga Udah banyak Udah punya bahan pemikiran Cuman Tiga bulan lebih fokus Kejadian yang paling ekstrim Kejadian yang paling Besarnya itu Ya pada saat itu Yang gue tiga bulan Sampai meliburkan diri gitu Nah setelah itu Gue mulai masuk lagi tuh Yaudah dengan Pemikiran baru kan Termasuk Dalam mencari Pasangan Gitu Nah gue mikir-mikir tuh Gue tuh selalu Sebelum cari pasangan tuh Gue selalu ngeliat ke diri gue dulu Oke Kebiasaan gue tuh begini Karakter gue tuh begini Kebiasaan hidup gue begini Karakter yang terbangun Genetik gue dari Keluarga Dari orang tua Tuh begini nih Ada genetik yang kayak gini Nah gue kan Tipe yang Bukan tipe sih Maksudnya gue mengalami Ada obsesi Obsesif gitu Sebenernya kalau Di dunia psikologi tuh Ada obsesif kompulsif disorder Jadi gangguan mental OCD OCD Oh gue ada obsesif gitu Nah gue tuh sebenernya Kayak Deddy Cobuser ya Itu kan obsesifnya beda ya Kalau itu lebih kayak diet ya pak Iya Kayak Dewan Curhat ya pak Kureng lagi Aduh Lanjut lanjut OCD-nya apa nih OCD-nya Jadi itu Hal-hal yang bikin kecemasan gue itu Sesuatu yang tidak sesuai Itu gue akan sangat merasa cemas Gitu Salah satunya Yang paling ini sih dikerapihan Kerapihan Kesesuaian Kami nyaman langsung gerak gitu ya Pokoknya kalau misalnya Misalnya ini Begini Gelas yang satu Kalau taruh begini Harus begini lagi Terus kalau misalnya ini ada gambarnya Gambarnya harus sama Semua gini Kalau itu tidak terjadi Kalau tiba-tiba itu gitu Ya gue akan giniin Gue akan menghabiskan waktu disitu Habis waktu gue buat yang gitu-gitu Hal-hal kayak gitu Tapi kalau lagi capek gimana dong? Ya itu Yang bikin jadi uring-uringan Marah? Gitu ya Gitu Lu bisa marah? Belum pernah marah sih gue Iya makanya Gue gak tau nih Kalau gue marah tuh gimana Gue gak ngerti dah Oh lu gak pernah marah ya? Belum pernah gue Belum pernah Gak pernah suara tinggi Gak pernah Misalnya Kayak Wey hewan lo Gak pernah Seinget gue ya Kayaknya gak pernah deh Gak tau nih Mungkin kalau teman-teman yang pernah Kalau ada yang ingat Trina Nosya pernah Pernah marah Tolong diteritakan ya Tolong tulis di komen Kita kasih giveaway ya Seinget gue Gak pernah marah Bukan marah Marah sih pasti Tapi kalau marah-marah Marah sama marah-marah beda kan? Kalau marah tuh Marahnya gue akan diem Ya marah lo tuh Tidak tinggi Marah gue tuh akan Diem Kalau gak bisa Nangis Tapi tanpa ekspresi Yang marah gitu Tapi kalau marah-marah Tanyainnya asisten gue Gue pernah marah Marah gak? Iya Pernah marah-marah gak yan? Kelihatan sih muka dia baik Segar-segar maksudnya Kalau muka dia sumpek Berarti bosnya suka marah-marah Terus lanjut-lanjut Kebiasaan itu Kalau misalnya Di pasangan gue Gak tau Kalau gue begitu Kemungkinan Kalau gue marah Dia akan Merasa Akan merasa Gue salah apa sih? Kayak Kok lo gitu banget? Kok sikap lo gitu? Kayak gitu Dan itu mungkin Kemungkinan akan jadi Permasalahannya Jadi kalau gue tuh Untuk mencari pasangan Gue gak akan Kayanya nih Gak pernah ada Masalah ekonomi lah Status lah Gelar segala macem Tuh justru gak ada Permasalahan itu Permasalahannya justru Hal-hal yang kayak gitu Kebiasaan itu Gue masak Udah motong-motong Motong-motong Udah ditaro Ini harus dibersihin dulu Habis dibersihin dulu Semua harus kering dulu Jadi masaknya Dalam kondisi bersih Itu udah enak Nah misalnya Pasangan gue Kagak begitu Ini kalau ini tuh gini Tapi kalau dulu Mungkin sebelum Sebelum gue menyadari Kalau gue ada Ada gangguan Kecemasan itu Gue bisa Bisa lempar Barang Bisa jadi Trigger Bisa jadi trigger Itu yang jadi Masalah di pertama Di pertama Jadi permasalahan Gue tuh justru disitu Kagak ada permasalahan yang Pada umumnya tuh orang Oh masalah ekonomi Masalah status Masalah gelar lah Masalah ini Nah gue justru kagak disitu Bisa jadi gede ya Di yang pertama Pernikahan pertama itu Itu jadi masalah gitu Kalau yang pernikahan pertama itu Salah satu Salah satunya itu Tapi triggernya bukan kesitu Kalau di pernikahan pertama itu Lebih ke prinsip Beda kalau itu Nah pernikahan yang kedua juga Sama lebih ke gitu Kalau yang pernikahan yang ini Justru Eh mohon maaf Ibu menikah udah berapa kali Tiga kali Tiga kali Tiga kali Oh itu yang jadi gosip Gosip apaan? Mempermainkan pernikahan Jadi gosip Kalau ada yang bilang Gue mempermainkan pernikahan Konsepnya mempermainkan Benda itu gimana sih konsepnya? Ya karena kan begini Kalau cewek itu kan memang pada dasarnya itu kan Udah punya kayak semacam Apa itu ya Dogma Apa sih kayak Cewek itu kalau Udah tiga kali menikah tuh Cewek gak beres gitu Jadi udah ada kayak gitu Jadi Betul disapur rata Ke semua orang Jadinya gitu Itu akhirnya ada kayak gitu Lo kena impact gak? Ya kena Komentar-komentar gitu Ada Apalagi gue pelawak Terus disebutnya Kirain cuma ngelawak di TV doang Ataunya pernikahan juga dibikin lawakan Dibikin candaan gitu Sakit hati? Ya enggak Karena gue Awal-awal keganggu Sakit hati enggak Cuma keganggu aja kayak Risih gitu Sama komen-komen itu tuh risih gitu Tapi Gimana ya Maksud gue Kalau gue mau mempermainkan pernikahan Misalnya Belas lagi ijab kabul Tang-tang Gimana? Gimana gitu ya Itu mempermainkan Saya belum pernah melihat Ada orang dalam pernikahannya di TikTok ya Masa dia begini-begini Wak Itu mertua lo Kalau melihat dia cancel Makanya gue kagak ngerti itu Konsep mempermainkan pernikahan Gue kagak ngerti konsep itu Mungkin kalau mereka ada Yang mereka pikir Jadi kayaknya Itu mah ya pikiran mereka Pikiran mereka Kalau gue nikah berkali-kali itu Ada orang yang nikah berkali-kali itu Berarti Mempermainkan pernikahan Itu mah pikiran mereka Silahkan mereka dengan pikirannya Tapi di konsep pemikiran gue Gak begitu Karena kita kan punya masalahnya beda-beda dong Betul Orang yang udah nikah sampe puluhan tahun Aja ada yang cerai kok Betul Yang belasan tahun juga ada yang cerai Dan itu sebenernya gak Apa Itu jadi isu yang Yang besar Seolah-olah Wah ini Wah jadi seolah-olah Jadi yang besar itu ya Ya itu mah pikiran Kitanya Tapi itu Jadi satu tamparan Buat diri lu sendiri Berdasarkan prinsip lu sebelumnya Tentang pernikahan gak? Oh enggak Kan dari awal Berarti lu sempat berpikir Bahwa lu akan bercerai Begitu pada saat lu Dari awal gue udah Berpikir pada saat mau menikah Mau ada Halangannya apa Ntar mau ada Kesulitan apa Yaudah liat aja Gue hadepin aja Gitu Jadi gue bukan berpikir Oh kalau nikah pasti akan cerai Bukan Cuman maksudnya Mau ada apa Yaudah gue hadepin aja Tapi lu tipe yang berusaha mempertahankan Sebuah pernikahan gak? Kalau menurut pengalaman Yang terjadi Menurut pengalaman gue gak? Enggak Enggak Kenapa? Oh menarik ya Bukan cuman pernikahan aja Apapun Kalau udah gak bisa Gak us Bukan gak bisa Gak perlu dipertahankan Ya kenapa harus dipertahankan? Oke saya suka kata-kata itu Nah ya Dasarnya apa Yang membuat akhirnya kita bisa melihat Oh ini udah gak bisa Udah gak nyaman Udah gak ada rasa Oh kalau buat kamu Gak nyaman ya Sini ya Kalau udah gak enak Terus ngerasa Guanya juga jadi keganggu Guanya juga jadi harus serba Kan kalau nikah Kita harus jaga perasaan kan? Iya Kalau gue harus ngejaga perasaan Orang terus kan Ini sampai mana nih Batas toleransinya Gue kan juga gak tau Daripada gue gak nyaman Dengan kondisi itu Apapun Mau pernikahan Kayak mau pekerjaan Kayak mau apapun Gue gak nyaman Tinggalin aja udah Apa dasar-dasar dari Pihak yang satu lagi Yang membuat tidak nyaman Pasti kan ada dong Gitu kan? Ya ada Iya dong Ya ada lah Ada ya? Kondisinya kondisi-kondisi Verbal? Verbal? Bukan verbal Sebenernya lebih ke Gestur Ke prinsip Verbal lah Prinsip kan didialogkan Enggak dong Prinsip kan yang ada di Dalamku dan dalamnya Iya Tapi kan diperagakan ya? Iya Maksudnya Ada praktek-praktek itulah Ada praktek-praktek Berarti benturan prinsip ya? Iya Benturan prinsip aja Jadi sebenernya tuh Gak ada Kalau gue dulu Awal-awal yang pernikahan pertama Ya gue merasa korban Merasa disakiti Awal-awal Tapi sekarang tuh Gue udah gak berpikir ke situ Yang kedua beda Udah beda Jadi kalaupun misalnya Gue berpikir Perceraian ini terjadi Bukan misalnya kan ada Oh ini karena selingkuh lah Atau misalnya karena Gak ada Gak ada itu Oh berarti Pernikahan lu tidak ada Karena persingkuhan ya? Gak ada Jadi kayak lebih ke Prinsip ya? Lebih ke prinsip aja Bahkan kalau gue mungkin Belum terjadi perselingkuhannya Udah tercium Aromanya Udah gue kelarin Tanda-tanda mah ada gitu ya? Iya maksudnya Prinsip gue nih Oh bukan kenyataan Bukan kenyataan Kalau gue prinsipnya Kalau udah ada tanda-tandanya Padahal gak terjadi Dan mungkin Mungkin juga enggak Gak akan terjadi juga Tapi gue udah mencium ini Dan gue udah terus berpikir ke situ Terus Mendingan udah aja Gitu Lo gak nyaman Daripada guenya Kok pikiran terus ke situ Lah ngapain gue nikah Kalau gue jadi Keganggu Begini pikiran gue Gitu Kalau contoh Lu nikah sama gue Kita nikah Apa hal yang Prinsip di gue Yang Akhirnya sorry We have to Gak bisa Kita nikah nih Nur Nur nikah sama Nur gemilang ya Henki Kalau Nur nikahnya sama Vicky dong Nur kan Vicky Vicky gemukan Sama Henki aja Henki Bukan Vicky Pras Tio Bukan saya tahu Itu temen saya adventure kok Dulu kurus Begitu berhenti adventure Gemuk dia Saya Henki ya Mau kenal sama temen saya Ada rahmat Berdato semuanya Henki nikah sama Nur Prinsipnya Nur Yang kemudian bertolak belakang Yang Aduh gak bisa nih Henki Soalnya Di gue nih Misalnya nikah nih Kita nih Kenal Gue sih kan Karena berhubung Berhubung Disini gue tuh Sebenernya gelimat Iya Ada isinya banyak tuh Isinya kan banyak tuh Banyak dari berbagai macam Mana ini 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 panjang Kalau mau diceritain Cuman gue teh Jangan Yang ini Yang tiga prinsip utama Nomor satu Itu kan paling penting Ya itu Maksudnya Itu salah satunya Itu adalah Kebiasaan Karakter genetik guenya Yang kemungkinan Jadi gini Gue nih Sebelum nikah Gue punya Karakter gue Genetik gue Yang turun dari orang tua gue Yang dibentuk Karakternya Sejak gue kecil Kebiasaan gue tuh Begini Tiba-tiba Ada Satu orang cowok Yang mau masuk ke hidup gue Dan gue masuk ke hidupnya dia Yang kita punya Kebiasaan yang sangat berbeda Oke Itu Ini kan gak bisa disatukan Perbedaan itu Tidak akan pernah bisa disatukan Mau digimanain juga Yang ada adalah Toleransi Cakep Iya kan Kompromi 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 Bisa toleransi Oke Nah cuman kekuatan toleransinya ini Sejauh mana kita gak tau kan Tergantung ke dua belah pihak Tergantung ke dua belah pihak Ini baru nih Kalau misalnya kita bisa diajak diskusi Mau ada apa-apa Kita diskusi aja Diskusi kagak usah marah-marah Dah udah kagak usah ada begitu-begitu Diskusi Bisa diselesaikan Lu bisa diskusi gak Gue lebih ke diskusi justru Makanya pernikahan pertama Gue hanya bertahan 50 hari Pernikahan kedua Gue hanya bertahan 3 bulan Sekarang pernikahan yang ketiga Gue sudah 2 tahun lebih Karena mempelajari Dari yang sebelum-sebelumnya Oh sebelumnya gak bisa diskusi No Jadi gak nyambung diskusinya Karena pola pikir guanya juga Masih berbeda Saat itu Guanya juga gak ada Belum-belum bisa berpikir Dalam lah gitu Nomor berapa tuh waktu itu Berapa ya 25-an kali ya 25-26-28 gitu Pernikahan kedua belum bisa berdiskusi juga? Belum Guanya yang gak mau Jadi kayak Udah ngerasa gak enak sekali Padahal cuma dikit Itu kalau di Ibaratnya Kalau di rumah tangga orang Yang gitu mah gak ada apa-apanya gitu Tapi kalau di gua Enggak Udah Enggak 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 Itu gue pada saat itu Ya makanya lu bilang lu alien Hahaha Lu bukan cewek Dan lu bukan cowok Lu alien Iya bisa jadi Bener gak sih gue? Bisa jadi mungkin Genre gue bukan manusia Genre genre Musik kalian Jika sudah Pada saat itu Gue juga punya dilema ya Gue bilang sama di beberapa podcast Orang nanya, gue bilang gini Kalau gue nikah dari dulu Karena gue sering gagal nikah Itu gue mungkin sudah bercaya lebih dari sekali Gue percaya itu kenapa Karena akhirnya apa yang lo alamin Sama apa yang gue alamin Dalam perjalanannya Itu untung belum nikah Bedanya cuma disitu Makanya gue tidak pernah mau memandang Pernikahan orang yang gagal Dan merendahkan pernikahan Apa yang mereka alami Karena bisa terjadi kepada siapapun Kenapa? Karena ada Tuhan Tuhan itu kan misterius Dia punya misterinya dia sendiri Dia yang mengatur, mengizinkan Dan boleh terjadi Manusia hanya sebatas cara berfikir Cara memandang Tapi sebenarnya kita suka Ditololkan oleh kepintaran kita sendiri Sok pinter mungkin iya Nah Berarti kan dalam perjalanan lu sendiri Akhirnya lu mulai mengenal banyak Tentang diri lu sendiri Kita udah ngomong panjang lebar Last question gue adalah Apa lagi yang lu cari? Gue cari makan Gue cari makan Abis ini kita makan Boleh Gue mengalir Ngalir aja Tidak ada Kalau dulu tuh kepikirannya gitu Gue harus begini Oh gue pengen ini Oh gue pengen itu Sekarang tuh udah beda Udah gak kayak dulu gitu Jadi kayak Jalanin Apa adanya Berarti lu lebih ikhlas sekarang Daripada dulu Mungkin kali ya bentuk keikhlasan begitu kali ya Kan ikhlas itu kan Fasinya banyak Apa Tingkatannya banyak Tiap orang kan beda-beda gitu Mungkin lebih ikhlas kali ya Itu kali yang akhirnya membuat hidup lu sekarang lebih Berkualitas Lebih damai Iya rasanya jadi lebih damai OCD nya tetep OCD nya tetep ya Tapi tidak separah dulu Enggak Justru Menjadi-jadi Tapi gue bisa kontrol itu Karena gue menyadari Kalau gue gak menyadari mungkin itu akan mengganggu orang lain Dan gue gak sadar juga Gue cuman akan minta dimengerti aja Tanpa gue mau mengontrol diri gue sendiri gitu Tapi setelah Setelah Apa namanya Setelah gue menyadari bahwa Oh perilaku gue ini tuh Kayaknya lebih ke obsesif Karena gue terobsesi sekali dengan Selah-selah kuku gitu Yang gitu-gitu Dan itu tuh sangat mengganggu Mengganggu orang sekitar juga sebenernya Nah tapi gue mengontrol diri gue sendiri gitu Setelah menyadari itu Gitu Jadi gimana caranya deh Biar gak jadi permasalahan besar gitu Kenakalan Rina Nose Yang masih dibawa ampe sekarang yang orang gak tau ada gak sih? Gue kenakalan gue ampe Orang gue kagak pernah Atau hal-hal yang menjijikan yang lu lakukan Yang menjijikan Aduh ampe Ngopil Terus dimakan Kagak Kalau korek-korek telinga Oh itu harus Oh ampe dikasih lampu Dikasih ini Gue bisa Bisa gak percaya diri nih Kalau belum ampe sebus Ini banget gitu Bisa Terus sampe dikasih lampu Tuh gitu Dikasih ini Enggak ini masih ada Meskipun setitik yang Setitik aja Ihh Gitu Kan terobsesi dengan itu Oh lu terobsesi itu doang ya? Terobsesi dengan Ihh gitu Kayak gitu Oh iya Terobsesi apa yang masih Ada terobsesi yang lain gak sih Selain ngatur-ngatur itu? Hahaha Temen gue Kayak temen gue Terobsesi video bokep tuh Kayak terus Nonton gitu Gue gak sih Maksudnya ya mungkin Yang lain mungkin ada Di hal-hal yang lain Kayak misalnya kalo gue impersonate tuh Gue impersonate Gue pake baju Pake ini Gue kan akan liat-liat dulu dong Artis-artisnya Tokoh-tokohnya yang mau gue impersonate Oh kebiasaannya si tokoh Anu Diliat-liat semua Style-stylenya Oh dia kebiasaannya pake anting yang kecil-kecil Oh modelnya yang gini-gini nih Oh jam tangannya yang begini-gini nih Saking gue terobsesinya Harus sama kalo gue mau impersonate Gue sampe beli Misalnya jam tangannya replikanya gue beli Yang mirip yang serupa sama persis Antingnya gue cari Sampai gue ngabisin waktu Gak bisa tidur Gak bisa Itu kan Gangguan kecemasan Iya Karena itu mengganggu sebenernya Itu mengganggu Tapi kalo kita liat di sisi lain Itu kan hal yang akhirnya orang Takjub sama lo Itu hasilnya Iya Tapi dibalik itu Iya Ada Ada proses Ada prosesnya yang sangat panjang Akhirnya kita sekarang bisa kenal Lebih jauh Rina Nose Dan saya Simpulkan Anda adalah Anda adalah Alien Perobsesi Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih